Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lagi dengan saya Zaki Ali, kanan Karawang Kota Cikarang Jakarta, kiri Cikampek. Sekarang saya sedang berada di akhir jalan baru, masuk jalan kelari, terus belok kiri guys. Jadi ini adalah jalan menuju ke perumahan kondang, tapi yang lewat belakang ataupun alternatif. Kalian sudah pada tahu belum? Mungkin kalian belum ada yang tahu ataupun penasaran, silakan di simak videonya ini ya guys. Nah ini sebelah kiri ini jalan baru guys, yang tadi saya setar video. Jalannya bagus ini, kalau jalan yang kelari depan terminal macet, kalian bisa lewat jalan ini. Ini yang menuju ke arah perumahan kondang jaya, CKM maupun. Kartika nantinya juga bisa ya guys, nanti saya sampai ke perumahan kondang jaya, biar gak pada penasaran. Nah ini masuk ke perkampungan ya guys, disini. Jalannya gak terlalu lebar, tapi gak terlalu pada, terlalu lengkas, lumayan lenggang. Nah ini kalau masuk ke perumahan nih, kalau lurus, tapi saya belok kanan ya. Bagus ini. Belok kiri lagi. Nanti tembus di jalan raya kondang guys, yang akses ke CKM, dan beberapa perumahan di sekitar itu ya. Wow. Nah itu depan sudah kelihatan, jalan raya kondang kalau ke kiri ke CKM, ke kanan ke celurupan Tura, ke lari terminal ke lari, jalan raya pari. Nah disini guys. Cuma pendek banget ya rute alternatifnya, tapi lumayan lah kalau ada kemacetan di jalan utama. Nah ini macet lagi disini, sudah pasti macet. Kalau mau ke Kartika, belok kiri guys. Nah disini belok kiri ya, sebelum alfa, belok kiri. Oke. Lurus terus. Perjalanan kurang lebih 10 menit atau 7 menit lah ya. Dari jalan baru tadi sampai nanti ke perumahan Kartika. Melewati persawahan. Disini lumayan banyak polisi tidur guys. Gak bisa kebut-kebutan disini. Ada pom ini sebelah kanan. Mobil gak bisa lewat sini kalau ke Kartika ya guys. Karena nanti lewat ganggang. Tidak lewat jalan gede. Aduh ini mau disalip gak sih. Ada masjid Jame At-Taqwa sebelah kanan. Ada masjid Jame At-Taqwa sebelah kanan. Apa itu ya. Sudah berat sama presiden. Sebelah kanan. Nah ini jalan gede ini cuma nyampe sini doang. Jadi mobil gak bisa masuk lewat sini. Belok kiri. Lewat ganggang kecil. Belok kanan. Belok kanan. Ini ada sekolahan. Sebelah kiri SD berapa ini ya. Kurang paham saya. Nah ini kalau pilok kiri ini jalan menuju ke rumah nape ini ya. Buana Taman Sariraya 2 itu. Belakang ya. Nah ini Taman Sariraya 1 ini. Pintu gerbangnya. Pilok kiri melewati persawahan guys. Lumayan ramai jalan ini. Soalnya jalur alternatif ya. Dari Kartika kelari menuju ke kondang CKM. Dan sekitarnya. Dan ini ada warung pinggir sawah ini guys. Belak kiri selalu ramai terus. Waduh jalannya. Jalannya gak enak. Nah depan sudah memasuki komplek perumahan Kartika Residen ya guys. Sudah banyak yang jualan aja di depan ini. Di pintu masuk belakang ya. Kartika Residen. Dimana guys sudah tahu jalannya kan. Rutenya dari tadi jalan baru menuju ke Kartika melewati kondang. Tuh ada masjid. Masjidnya udah jadi nih. Ada badut. Selalu ramai ini kalau sore guys. Banyak yang jualan juga di pinggir-pinggir jalan tuh. Sebelah kanan. Bundaran. Saya mau belok kanan. Wuh ada truk tergede ini lagi. Apa ini mau ngangkut tanah biasanya ini. Ini ada minimarket satu ya. Di sebelah kiri. Sebelah kanan ada tempat bermain buat anak-anak. Itu guys. Jajanan kecil juga ada. Marketing galeri sebelah kiri. Ini ada minimarket lagi. Sebelah kanan ada ATM center maupun Kartika food. Bagi kalian yang mau makan-makan ataupun ke ATM. Itu tempatnya. Kanan ke stasiun kelari. Kiri ke desa kelari. Ataupun ke perumahan yang ada di desa kelari guys. Ada GPI, Samwira. Terus Samara. Semara dan juga Green Pratama. Oke mungkin itu saja ya video dari saya. Ruto Alternatif. Dari jalan baru menuju ke Kartika lewat belakang. Jangan lupa di subscribe, like dan komen video saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.